Intro Oke, balik lagi di channel gue Dan di video kali ini gue bakal bahas Ultraman Blazer episode 21 Dan gak pake lama-lama lagi, langsung aja kita ke videonya Cerita diawali dengan Tim Skart yang lagi melakukan percobaan buat tes terbang EarthGaron Mo 3 Dan ini tuh udah percobaan yang kelima kalinya ya Saat melakukan percobaan ini juga, Tim Skart itu sambil diliatin sama anggota GGF atau petinggi-petinggi GGF Dan pada percobaan ini, EarthGaron berhasil mencapai kecepatan Mach 9 Dan itu merupakan kecepatan dari Kaiju del Tandal Yang dimana pada waktu itu, EarthGaron ini gak bisa ngimbangin kecepatan Kaiju tersebut Makanya dibuatlah EarthGaron Mo 3 biar bisa makin cepet di udara Tapi pada waktu uji coba ini, Bando kehilangan kesadaran karena fisiknya belum terlalu kuat Karena hal tersebut, Bando ini jadi gak boleh buat pilotin EarthGaron Mo 3 buat beberapa saat Tapi Bando ini terus latihan buat ningkatin kekuatan fisiknya agar bisa kembali milotin EarthGaron Di sini juga Andre ini ngasih semangat ke Bando dan bilang kalau anggota GGF itu gak tau apa-apa Dan cuma lihat dari hasil satu tes aja Di sisi lain, Teruaki ngasih tau ke Gento Kalau GGF itu lagi uji coba senjata baru yang mungkin senjata tersebut itu digunakan untuk melawan Kaiju luar angkasa Dan flashback dikit ke buku harian bapaknya Amy yang dimana disitu tertulis kalau teknologi makhluk di luar sana itu jauh di atas manusia Dan bapaknya Amy juga ini pengen komunikasi sama makhluk-makhluk tersebut kalau misalnya mereka itu dateng lagi Dan tiba-tiba Amy ngingetin kalau hari ini tim SCART itu ada jadwal buat ngajarin anak-anak tapi mereka itu semua pada lupa Tapi hal itu gak jadi karena mereka ini dapat laporan karena ada kemunculan Kaiju di tempat tes senjata baru GGF tadi Dan Kaiju yang muncul adalah Deltandal tapi ukurannya itu 6 kali lebih gede dari Deltandal yang pernah mereka lawan sebelumnya Gento pun merintahin buat ngeluncurin Erdgaron Mo3 tapi tadinya Erdgaron ini tuh belum boleh dipakai Tapi karena terpaksa tetap dipakai dan Andri yang jadi pilotnya Saat Andri ini mau nyerang Deltandal dia itu kesulitan karena serangan yang dikeluarkan sama Deltandal Dan Erdgaron pun terkena serangan dari Deltandal Pada akhirnya pada serangan yang kali ini itu gagal dan Erdgaron berhasil diperbaiki lagi Lalu ada info lagi kalau Deltandal ini bakal menuju ke markas Tim SCART Dan disini Bando udah ngajuin diri buat jadi pilot Erdgaron tapi belum boleh Karena atasan-atasan GGF itu belum bolehin Bando buat milotin Erdgaron lagi Tapi disini Gento punya cara jadi Andri itu bakal milotin Erdgaron dan buat urusan nembak-nembak pake Erdgaron itu masih urusan si Bando Jadi hal itu gak melanggar larangan dari GGF Setelah itu mereka menjalankan rencana tersebut Tapi disini Andri sama Bando masih kesulitan juga karena Deltandal ini nyepam skill terus Dan melihat hal tersebut Gento berubah jadi Ultraman Blazar Dan membantu Andri sama Bando buat melawan Deltandal Dengan form Valdoran Armor, Blazar ini berhasil menyerang Deltandal Tapi disini suhu dari Deltandal itu meningkat dan Blazar pun ngebawa Deltandal keluar atmosfer Dan Andri sama Bando juga itu ngebantuin Blazar Dan Erdgaron ini hampir aja mau kena lahap sama Deltandal Tapi Blazar berhasil mengalahkan Deltandal sebelum melahap Erdgaron Setelah ngalahin Deltandal, semua anggota SCART ini ngumpul dan episode kali ini pun selesai Jadi menurut gue episode kali ini tuh biasa aja dan masih oke lah ya Dan episode kali ini juga itu merupakan debut dari Erdgaron Mod 3 Jadi segitu dulu aja buat video kali ini Dan buat kalian yang belum like sama subscribe Boleh di like sama subscribe buat channel ini Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax